So, ya halo semuanya, balik lagi ke video gue Roland Di video kali ini gue pengen bikin video penjelasan lagi Nah, untuk video kali ini karakter yang akan gue jelasin adalah karakter baru Yang akan rilis di server Jepang besok, tanggal 13 Agustus Nama karakter ini adalah Guardian Deity Camilla Dia karakter SSR Karakter baru, dia ini karakter original karakter Sama kayak Lilia, sama kayak Valenti, sama kayak Istin, dan temen-temennya Dia termasuk dalam 7 Disaster, kalau gue gak salah ya Nah, jadi dia satu grup sama Lilia dan kawan-kawan gitu Oh iya, sebelum itu, ini translatan skill-skillnya ini gue ngambil dari si Grand Cross Database Dia udah ngepost translatan ini di Twitternya Terus gue save, gue cut kayak gini biar gue lebih enak lagi ngejelasinnya ke kalian gitu Dia punya 2 pasif Nih, langsung jago jelasin, mari kita masuk ke skill-skillnya Zoom dulu SSR Dark Executioner Guardian Deity Camilla Oke, dia ada 2 pasif Kenapa? Karena dia bisa berubah juga kayak si Titan Eren Ya kan? Pasif sebelum berubah dan pasif sesudah berubah gitu Pasif sebelum berubah, Pre-Transformation Oke, efeknya itu adalah menambahkan status yang berhubungan sama HP sebesar 5% Ketika si Camilla diserang sama musuhnya saat giliran musuh Begitu Dan, jika sudah 5 kali dan kita ada 5 buff Buff itu akan hilang Ya, buff itu akan hilang Dan kita akan menghapus salah satu kartu kita yang ada di tangan kita Dan kita akan ngisi ultimate-nya si Camilla jadi penuh Jadi, basically kalian akan kehilangan buff status yang berhubungan sama HP-nya Sama akan kehilangan satu kartu Tapi, balasannya kalian akan mendapatkan ultimate orb Ultimate-nya langsung penuh Jadi, kalian akan langsung dapat ultimate skill-nya Karena kartunya akan dihapus disini Gitu Itu pasif sebelum dia berubah Sebelum dia pakai ulti untuk berubah gitu Sekarang kita masuk ke pasif saat dia sudah berubah Pasif ini akan menambahkan status yang berhubungan sama tag-nya teman-teman kita Teman-teman kita akan mendapatkan status yang berhubungan sama tag 20% Gitu Simple aja Oke Itu skill pasifnya Sekarang, ini sebelum itu mari kita lihat nih karakternya seperti ini Ini bentukan karakternya, cewek Ada tanduk, nanti dia bisa berubah gitu Untuk perubahannya gue gak ada gambarnya Nanti aja kalian lihat besok pas karakternya sudah rilis gitu Sekarang kita masuk ke skill-nya yang sebelum berubah ya Pre-Transformation Skill pertama rank 3 Ingat ini rank 3 ya Ingat rank 3 Oke Skill satunya akan membatalkan stans-nya musuh Dari satu musuh Oke Dan menghasilkan damage setara dengan 250% dari attack-nya si Camilla Kemudian dia akan nge-stun musuh itu selama 2 giliran Kalau kartunya rank 3 gitu Ngebatalkan stans Nge-stun 2 giliran Sama damage 250% dari attack-nya si Camilla Itu skill 1 Sekarang kita masuk ke skill kedua Kita turun sedikit oke Akan menghasilkan damage setara dengan 250% dari attack-nya Camilla Juga Sama kayak skill satunya Persenannya multiplayer ya Dan tapi skill kedua ini Dia akan menyerang semua musuh Area of effect Area Jadi akan kena semua musuh Terus si Camilla ini akan nge-lifesteal sebanyak 30% dari damage yang dihasilkan Damage yang dihasilkan ke semua musuh itu 30%nya akan nge-lifesteal gitu loh Jadi nge-heal banyak harusnya Oke Itu skill kedua Sekarang kita masuk ke skill ultimate-nya Saat dia belum berubah ya Skill ultimate saat belum berubah Oke Undergoes a transformation for 5 turn Ini artinya dia akan berubah Selama 5 giliran Ya kan Dia berubah selama giliran Dan ketika dia berubah itu Dia akan menghapus di buff yang ada di teman-temannya Dan menghapus buff yang ada di musuh-musuh kita Menghapus di buff yang ada di teman Menghapus buff yang ada di musuh Oke Dan setiap buff yang dihapus dari musuh kita Setiap satu buff itu Akan mengurangi jumlah maksimal Jumlah maksimal HP musuh kita sebesar 4% Oke Kita akan mengurangi jumlah maksimal HPnya sebesar 4% Setiap buff yang dihapus dari musuh kita Dan efek pengurangan ini akan bertahan selama 3 giliran Itu kalau ultimate-nya 1,6 Yang atas itu ultimate-nya 1,6 Oke Yang bawah kalau ultimate-nya 6,6 6,6 oke Kalau 6,6 dia tetap berubah juga Tentu saja 5 giliran Menghapus di buff Menghapus buff Tapi yang ngebedain adalah Pengurangan maksimal HPnya Persenannya jadi bertambah jadi 6% Setiap 1 buff dari musuh yang kita hapus Makin banyak buff yang ada di musuh Makin banyak yang kita hapus Makin banyak juga pengurangan maksimal HP musuh kita Berarti kalau lawan mono red sekarang sih Mantap dong ya Misalkan red escanor ada buff bintang 3 nya Arthur Udah 4 buff 4 buff dihapus 4 ya kan 4 Kalau ultimate-nya 6,6 4 kali 6 6% 12% 18% 24% 24% max HPnya akan dikurangin Selama 3 giliran Itu ya mantap banget sih Itu ultimate-nya saat dia belum berubah Ya kan Karena dia pake ultimate dia berubah Oke sekarang kita masuk Ke skill-skillnya saat dia sudah berubah Kita kesini Post transformation Oke Skill pertamanya setelah dia berubah Oke Akan menghasilkan damage charge Charge itu apa Charge itu akan menghiraukan defense-nya musuh kita Jadi bakalan sakit Karena defense-nya musuh gak akan dianggap gitu Menghasilkan damage charge Setara dengan 500% Dari attack-nya si Camilla Jadi bakalan sakit gitu loh Lanjut Skill kedua kita turun Menghasilkan damage spike Spike itu apa Spike itu Damagenya akan dikali 2 jika critical Jadi kalau kalian critical sebanyak 100 ribu Karena ada efek spike ini Critical kalian akan jadi 200 ribu gitu loh Semakin Ya Damagenya akan dikali 2 lah Kalau critical serangannya gitu Menghasilkan damage spike Setara dengan 250% dari attack-nya Camilla Ke semua musuh Oh iya sekali lagi ingat Ini tuh skill 1 sama skill 2-nya ini Yang ditunjukin adalah skill rank 3 Jadi diingat ini skill rank 3 gitu ya Rank 1 sama rank 2-nya mungkin akan berbeda Secara multiplier sih pasti berbeda Secara multiplier pasti berbeda Ya kan Sama rank 3 gitu loh Oke Gue cuma pengen ingetin aja Biar kalian gak keliru juga soalnya Skill 1-nya sudah Skill 2-nya sudah Sekarang kita masuk ke skill terakhir Skill terakhir Skill ultimate saat dia sudah berubah Oke Simple aja Dia akan menghasilkan damage setara dengan 840% Dari attack-nya Camilla ke 1 musuh Ini sama persis kayak ultimate-nya si Escanor Ya Sama kayak si Escanor Sama kayak si Titan Eren Menghasilkan damage setara 840% Ke 1 musuh Ini harusnya si 1-6 ya Cuma dia gak ada tulisan lagi Kalau 6-6-nya jadi berapa Entah Entah memang tidak ada Atau memang Gimana katanya Entah dia gak nulis Atau Emang gak berubah Kalau ultimate-nya 6-6 gitu Gue gak tau Jadi Itulah skill-skillnya Si Guardian Deity Camilla Oke Karakter original yang akan rilis besok Di server Jepang Dia termasuk dalam Group Seven Disaster Barang Lilia Barang Valenti Barang Istin Dan Lain-lain Di global masih banyak sih Masih banyak yang belum keluar Istin belum Mono belum Shin belum Roxy belum 4 Sama dia 5 Camilla Nambah lagi Berarti ini harusnya sih Untuk di global masih akan sangat Sangat lama lagi gitu Baru keluar Yaudah lah Skillnya kayak gini Secara teori Ya lumayan bagus sih Kayaknya sih ya Dia cukup sakit nih Karakter damage dealer kok Skill 1 Pas belum berubah Ngebatalin stance Ngestune juga 2 giliran Kalau rank 3 Itu kan lumayan Terus skill keduanya Lifesteal Berarti dia akan bisa bertahan Di battle agak lama gitu Karena lifesteal-nya Ultimate-nya Ngehapus di buff Yang dari temen Ngehapus buff Yang dari musuh Mengurangi Max HP-nya musuh juga Gitu loh Jadi ya lumayan bagus Kalau pas sudah berubah Skill 1-nya Menghasilkan damage charge Charge itu apa? Menghiraukan defense Berarti akan sakit banget Skill 1-nya Saat sudah berubah Gitu loh Karena menghiraukan defense ya Defense-nya musuh Gak dianggap Jadi ya skill lo Bakalan sakit banget Gitu loh Skill keduanya Setelah berubah Menghasilkan damage spike Spike itu apa? Spike itu Kalau critical Damage akan dikalikan 2 Ke semua musuh Jadi akan sakit Kalau critical Sama kayak ultinya Istin loh Cuman multiplier-nya Yang agak berbeda Kalau untuk ultimate-nya Saat dia sudah berubah Ultimate-nya itu Sama kayak Si escanor Damage Ke satu musuh Tapi multiplier-nya Tinggi sekali Gitu Nah untuk si pasifnya Tadi gue belum Kasih kesimpulan Pasifnya itu Yang pertama Yang sebelum dia berubah Dia akan menambahkan Status yang berhubungan Sama HP Setiap diserang Dan kalau sudah 5 kali Sudah 5 kali serang Sudah 5 kali Sudah ada 5 buff Maksudnya Buff itu akan dihapus Dan Kartu kita salah satu Akan dihapus juga Dan kita akan langsung Dapet ultimate-nya dia Ini jadi Bukan kalian pikir Kok kartu gue Kok dihapus Itu bukan yang ngerugiin kita Enggak Itu gak ngerugiin sama sekali Kenapa? Soalnya dengan Kartu kita dihapus itu Kita akan langsung dapet Ultimate-nya si Camilla ini gitu loh Jadi udah 5 kali buff itu Sudah ada 5 Buffnya hilang Harusnya itu ngerugiin kan Harusnya itu merugikan Karena buffnya hilang Kartu kita juga dihapus Satu Itu hilang juga Berarti 2 hal hilang Tapi ada plusnya Plusnya itu adalah Kita dapet ultimate-nya Ultimate off-nya penuh Maksudnya Dan kita akan langsung Dapet kartu ultimate-nya juga Karena kartunya Sudah tergantikan Sudah menggantikan Kartu yang dihapus tadi Itu loh Cuman ini tulisannya sih Delete skill at random Ini berarti Secara acak Entah nanti dia Cara penentuan Kartu yang dihapusnya Kayak gimana Gue gak tau Mungkin akan Ya kalau Kalau agak sial ya Hilangnya yang bagus Kita kan Ya rada-rada susah lah Itu pasif saat Belum berubah Pasif saat sudah berubahnya Akan menambahkan status Yang berubah sama tag Ke teman-teman kita Sebesar 20% Oke Itu kesimpulannya Secara teori Bagus Saat gue sudah bilang Yaudah lah Makasih banget buat anda nonton Apalagi sampai habis Jangan lupa buat klik subscribe-nya Dan jangan lupa juga Di-share video ini Ke teman-teman kamu Biar teman-teman kamu Pada tau juga Gimana sih skill-skillnya Si Guardian Deity Camilla Salah satu karakter original Yang akan rilis di server Jepang besok Oh iya Dan gue juga pengen Minta feedback kalian Menurut kalian gimana Ini Sistem penjelasan Sistem penjelasan gue yang kayak gini Gue bikin kayak PowerPoint Gue potong-potong Gue bisa jadi lebih enak Kalau gue ngejelasinnya gitu loh Dan juga gue udah gak Lihat langsung dari website Ini gue udah screenshot duluan Biar gue bisa langsung Ngezoom-ngezoom Kayak gini Jadi kan lebih enak Kalau sebelumnya Gue ngedit dulu Gue potong-potong Baru gue zoom Kecilin Zoom-kecilin Gitu-gitu Jadi agak ribet Mendingan kayak gini aja Biar lebih gampang Gitu Oh iya Gue minta feedback kalian ya Jangan lupa tulis di komen Pendapat kalian soal Penjelasan gue yang kayak gini Gitu lah Oke lah Sampai ketemu di video selanjutnya So ya Dadah So ya Makasih banget buat kamu-kamu semua Yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa buat klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga Buat share video ini Ke temen-temen kamu So ya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.